Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Noffel Al-Idrus InsyaAllah kita akan bersama-sama belajar Tentang bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih Kepada orang yang berbuat baik kepada kita Kalau kita mendapatkan kebaikan dari seseorang Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadith Man lam yashkurinas lam yashkurillah Hadith ini dirawatkan oleh Imam Ahmad diantaranya Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia Yang berbuat baik kepadanya Maka dia belum bersyukur kepada Allah SWT Karena itu kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita Ya kita harus mengucapkan terima kasih Lalu lantas ucapan terima kasihnya bagaimana? Apakah dengan Trims? Atau Ma'cih? Atau apalah orang anak zaman sekarang nih Atau mungkin Suun orang Jawa Matur Suun, Matur Sembah Nuun dan lain sebagainya Apakah seperti itu? Itu oke-oke saja hal yang baik Hal yang numrah untuk disampaikan Terima kasih Dreams, thank you Dan lain sebagainya Hal-hal yang baik Matur Sembah Nuun Hal yang baik Kalimat yang baik untuk diucapkan kepada orang Yang berbuat baik kepada kita Tetapi kalau kita pengen mengucapkan kalimat yang terbaik Kalimat yang tertinggi Sebagai bentuk balasan kepada orang Yang berbuat baik kepada kita Maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadith Yang direwatkan oleh Imam Tirmidhi Rasulullah SAW bersabda Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala lifa'ilihi Jazakallah khairan Barang siapa diperlakukan baik Diperlakukan baik oleh seseorang Kemudian dia mengucapkan kepada orang tersebut Jazakallah khairan Jazakallah khairan Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Maka dia telah memberikan Pujian yang setinggi-tingginya Kepada orang tersebut Jadi kalau kita pengen memuji Mengucapkan terima kasih yang terbaik Ya ucapkanlah Jazakallah khairan Ini berlaku Kalau yang berbuat baik adalah Satu orang laki-laki Jazakallah khairan Tapi kalau dia perempuan Ucapkan Jazakallah khairan Kalau itu orang banyak Ucapkan Jazakallah khairan Nah ini ucapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Kalau kita pakai ucapan yang lain Nggak jadi masalah Hanya saja Kalau kita pengen pahala yang terbesar Ya lakukan ini Ucapkan Jazakallah khairan Boleh digabung Terima kasih Jazakallah khairan Trims Jazakallah khairan Matur sembah nuun Jazakallah khairan Insya Allah ini bermanfaat Jazakallah khairan Telah menyaksikan tayangan ini bersama saya Semoga warokah dan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh